harus segera dipetik dan hari ini akan saya petik semuanya yang sudah merah-merah kita akan panen buah tomat ya teman-teman buahnya sangat besar-besar selamat sore teman-teman nah ini tanaman buah tomat ya sudah masak semua warnanya sudah memerah semua dan ini memang sebaiknya untuk bisa bertahan lama ya teman-teman dari batang tomat ini memang sebaiknya buah-buah yang sudah masak ini harus segera dipetik dan hari ini akan saya petik semuanya yang sudah merah-merah kita akan panen dan buah tomat ya teman-teman buahnya sangat besar-besar dan nanti setelah tomat-tomat ini yang merah-merah yang tua-tua itu kita petik nanti kita besok itu sudah banyak yang merah lagi karena buahnya memang sangat banyak sekali ya teman-teman ya ini satu batang bisa sampai seperti ini loh teman-teman ya jadi sayang kalau tidak segera dipetik batangnya ini nanti akan bisa roboh ada sensasi tersendiri memetik tomat dari hasil persemayan dan juga perawatan sendiri tentunya akan senang banget ya nah seperti ini ya teman-teman sudah merah semuanya dan buahnya itu sangat besar-besar sekali satu batang ini buahnya bisa sampai 30 biji lebih ini ujungnya sampai ini ya merah saya kasihan ini batangnya terlalu berat untuk membawa beban yang terlalu berat dan nanti batang ini akan saya tambahkan ajir ya teman-teman biar ini bisa tumbuh dengan tegak dan bisa akan berbuah lebat lagi karena usia tomat ini bisa sampai 3 bulan ya nah bila mana kita akan merawat dengan baik cukup pemupukan tomat-tomat ini juga akan ber usia panjang dan tentunya panen juga akan lebih produktif nah ini bisa dibayangkan begitu banyak rimbun dan juga besar-besar ya buahnya oke akan kita petik ya teman-teman ya nanti akan kita petik semua mulai dari ujung sini sampai ke ujung sana merah semua wah wah gimana rasanya sensasinya memetik dari tanaman yang kita semai dan kita rawat sendiri tentunya beda sekali ya rasanya akan dapatkan tomat-tomat ini yang kita beli di pasar ya teman-teman rumah kita ternyata juga bisa menjadi pasar oke kita akan memulai petik-petik dari buah tomat ya teman-teman ya kita akan petik tomatnya ini ya teman-teman ya ini merah 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 ya teman-teman rasanya seneng banget bisa memetik tomat dari hasil payah semayan sendiri nah seperti ini kita petik aja yang merah merah nah ini ya teman-teman ini kalau tidak segera kita petik pohonnya ya ini akan jadi kurang sehat ya teman-teman dua patah nanti untuk yang terlalu masak bisa kita jadikan untuk bibit ya teman-teman ya teman-teman semoga saja untuk tanaman-tanaman seperti ini bisa menginspirasi dari teman-teman sekalian ya bisa manfaatkan dari halaman pekarangan kita ya bisa kita manfaatkan untuk tanam sayuran seperti ini nah kira-kira ini tempatnya nanti nanti tidak muat ya kita akan terus petik ya dan nanti insya Allah akan kita bagikan ke tetangga dan saudara ini teman-teman ya sampai buahnya ini batangnya ini kasihan kalau tidak segera kita petik batangnya ini nanti malah patah teman-teman tempatnya sudah penuh teman-teman ya segini banyak nah kita akan ganti tempatnya yang lebih gede ya teman-teman ya nah kita sudah taruh di ember yang besar ya teman-teman dan kita akan lanjut beli tomatnya ternyata beberapa batang saja untuk tempat atau ember segede ini sudah penuh saya pecocok tanam baru kali ini ya teman-teman dan ternyata hasilnya sangat memuaskan nah batangnya batangnya ini akan terasa ringan ya teman-teman ini ada yang sudah terlalu masak kita bisa bikin persemayan nanti bisa tumbuh disini dan kita akan pindahkan selamat selamat selanjutnya kebatang selanjutnya wah ternyata petik buah tomat ini sangat membuat tapi kita senang juga bisa menambah imun ya teman teman di sore hari kita bisa petik petik buah dan tadi aku juga barusan memanen mangga ya teman teman buahnya tidak ada yang kecil semuanya besar ya teman teman karena memang ini merupakan tomat buah dan ini sudah akan penuh lagi oh jatuh sayang ya teman teman kita ambil ya nah ini memang buahnya sangat banyak sekali nah ini sudah penuh lagi ya ini teman teman menang ya teman teman ya dan besok sore akan kita lanjut kita akan memanen sayuran terong ya teman 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 setiap hari itu kita memanen sayuran nah manen kakel manen sayur manen selada nah sudah segini banyak teman teman ya dan kita akan tuang di ember yang besar tadi ya kita akan bawa kesana nah banyak banget ya teman teman panen kita hari ini wow aduh hampir gak muat segini banyaknya ya teman teman ya alhamdulillah barokalah dari panen tomat di kebun sendiri ternyata sangat banyak aduh berat oke terima kasih sampai jumpa lagi panennya tomat sudah selesai dan dapat segini banyak sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih